Sementara itu pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah melakukan peningkatan beberapa infrastruktur fasilitas penunjang di kawasan Labuan Bajo dan kawasan Tanah Mori, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42. Persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dinilai sudah berada di jalur yang benar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah melakukan peningkatan beberapa infrastruktur fasilitas penunjang di kawasan Labuan Bajo dan kawasan Tanah Mori, NTT. Peningkatan fasilitas melalui pembangunan dan penghijauan infrastruktur di lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN menunjukkan komitmen Indonesia untuk membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Hal tersebut sesuai dengan tema keketuaan Indonesia di ASEAN kali ini yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Nantinya, pembangunan di kawasan Labuan Bajo dan kawasan Tanah Mori bukan hanya berperan untuk mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42, akan tetapi juga meningkatkan kualitas pariwisata, lingkungan, dan ekonomi kawasan yang berkelanjutan. Peningkatan fasilitas penunjang di KEK Tanah Mori dilakukan Kementerian PPR melalui Balai Prasarana Permungkinan Wilayat NTT, Direkturat Jenderal Cipta Karya, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, Direkturat Jenderal Bina Marga. Mengutip situs resmi Kementerian PPR, saat ini progres pelaksanaan peningkatan fasilitas penunjang di kawasan Labuan Bajo sebesar 72,26 persen, sedangkan progres pelaksanaan peningkatan fasilitas penunjang kawasan Tanah Mori saat ini mencapai sebesar 93,88 persen. Tak hanya itu, Kementerian PPR telah menyelesaikan kawasan Waterfront Marina yang sudah diresmikan Presiden Jokowi pada Juli 2022 dan Puncak Waringin yang diresmikan pada Oktober 2021. Kedua kawasan tersebut juga rencananya akan digunakan sebagai venue untuk rangkaian acara ASEAN Summit di Labuan Bajo. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.